Lebih dari seribu atlet Taekwondo ambil bagian dalam ajang kejuaraan Taekwondo Wali Kota Cup ke-10 2023. Kejuaraan yang diikuti kalangan belia dan remaja ini adalah sebuah komitmen pemerintah kota Yogyakarta untuk mencetak atlet-atlet Taekwondo masa depan berprestasi. Berlangsung di Gor Among Rogo, kota Yogyakarta, kejuaraan Taekwondo Wali Kota Yogyakarta Cup ke-10 2023 yang dibuka penjabat Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo. Diikuti sebanyak 1.045 atlet Taekwondo yang berasal dari dojang-dojang yang ada di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur. Kejuaraan Taekwondo Wali Kota Yogyakarta Cup yang sudah berlevel nasional ini melombakan kategori pra-kadet, super-kadet, kadet, junior, dan senior. Untuk kelompok putra maupun putri dengan nomor perlombaan kiorugi atau pertarungan dan nomor pomsaya atau keterampilan jurus dan kerapian teknik. Tentunya kita pengga mengapresiasi dan sangat mendukung karena ini rutin setiap tahun dilaksanakan dan hampir setiap tahun pesertanya itu kurang lebih seribu lebih. Nah harapan kita tentunya dengan kegiatan Wali Kota Cup ini bisa menjadi ajang evaluasi buat atlet-atlet kota dan juga atlet-atlet DIY yang nanti juga dipersiapkan pada event-event yang lebih besar baik itu di Porda, di Pobda maupun kejuaraan-kejuaraan nasional. Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Singgih Rajo menyatakan kejuaraan yang rutin dilaksanakan ini merupakan komitmen pemerintah kota Yogyakarta untuk mencetak atlet-atlet taekwondo berprestasi. Ajang Wali Kota Cup tahun ini diharapkan bisa menjadi sarana kompetisi, menguji dan sekaligus evaluasi bagi taekwondo-in taekwondo-in kota Yogyakarta dan DIY atas pembinaan yang dilakukan selama ini.